Apa sih artinya damai? Saya harus berdamai dengan siapa? Kalau kangen, saya sukanya benawawan, wan ibu kangen. Kalau saya lelah, doain nyawannya, ibu lelah. Kalau saya putus rasa, doain nyawan, apa yang harus ibu lakukan? Dia sangat perhatian, misalnya seperti ulang tahun. Dia selalu memberikan sesuatu, berbentuk apapun, itu usia ada dikasih. Waktu itu karena kita sering pakai dasi, sering dia kasih dasi. Hanya prinsip di saya, selama hayat masih di kandung badan, saya berjuang terus. Kehilangan anak merupakan duka yang sulit terobati bagi setiap orang tua. Tak terkecuali bagi Sumarsi dan Payansiahaan. 1998, Soeharto tumbang dan reformasi meletus. Indonesia memasuki babak baru dan masyarakat bersiap menyambutnya. Namun hal itu tak berlaku untuk Sumarsi dan Payansiahaan. Ucok Munandar anak Payansiahaan hilang saat 1998 dan nasibnya tak diketahui hingga sekarang. Bernardius Realino Norma Irawan alias Wawan tewas oleh peluru tentara yang menembus tubuhnya kalah 1998 pecah. Dua dekade kemudian, baik Sumarsi maupun Payansiahaan masih sedikit berharap bisa mengembalikan waktu. Ibu. 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 ke polisi kan buatlah proses verbalnya bahwa ada anak hilang gitu kan. Saya langsunglah kelapur kesana kan. Nah, semenjak itulah kami bergabung di kontras. Artinya kita ceritakanlah kejadiannya. Barang-barang dualah ke Komnas HAM jadinya kan. Mereka melakukan penyelidikan Artinya dari harisil penyelidikan itulah Dikategorikan bahwa Simulandar termasuk orang yang diculik Ini semua pihak Mawan Bu ya? Iya, pihak Mawan Saya tidak tahu Mawan itu aktivis Saya tahu kalau Mawan itu aktivis adalah Ketika kemudian saya setiap tahun ajaran baru Diundang ke Atmajaya Itu ada anak yang setiap ketemu Setiap ada acara bareng Kemudian dia juga datang ke rumah Mawan itu anak fakultas ekonomi Tetapi menyelenggarakan seminar di fakultas hukum Tapi kemudian setelah Mawan meninggal Saya mendengar cerita dari teman-temannya Oh iya, ternyata Mawan itu aktivis Nah ini pada saat peringatan 20 tahun Menembakkan Mawan Saya akan mengadakan doa Nah kebetulan di komplek sebelah ini Komplek DPA ada suster Yang bekerja di rumah sakit Karules Dia cerita kalau Mawan itu sering ke rumah sakit Karules Selalu minta obat Selalu minta obat Untuk teman-temannya yang demo Banyak suster yang kenal dengan Mawan Karena Mawan sering ke rumah sakit Untuk minta obat-obatan untuk teman-temannya Di samping itu memang Mawan ketika hobinya membaca Di rumah banyak buku Mawan senang membaca Koran juga ada Saya juga langganan koran Mungkin dari berita koran itu Mawan bisa mengikuti perkembangan politik Ya khawatir ya Mengatur strategi ya Karena Mawan pernah bilang Kalau di kampusnya Jadi dulu itu Semua kampus itu ada intelnya Mawan juga cerita Bu sekarang ini kampus-kampus kan ada intelnya Mawan punya teman intel Eh maksudnya bilang begini Bu Lu hati-hati Nama Lu ada di daftar Mbak Is Terus kemudian Mawan sempat minta Mau kuliah di luar negeri Kalau kuliah di luar negeri Ibu gak punya uang Uangnya dari mana Tidak pernah terlintas di benak Bayan atau Sumarsi Bahwa 1998 dapat sebesar itu dampaknya ke anak-anak mereka Mereka sadar bahwa 1998 adalah peristiwa politik yang krusial Namun membayangkan Ucok dan Wawan berada dalam pusaran tersebut Dan kemudian bernasih pahit adalah gambaran yang tak pernah diharapkan Dan tak semua dapat melewatinya Dengan hati yang begitu lapang Kenapa poto yang gak dipajang Bu? Ya itu kalau ibunya lihat Selalu nangis Untuk mengurangi Jadi ditaruh di atas saja Jadi akhirnya kami kan sama-sama Berjuang Terus terang saja Kita juga tidak hanya Kepada aparat Kita juga pergi ke orang pintar Nah orang pintar itu kan Ada di mana kan Ada Pokoknya kita boleh bernaik ke atas Pokoknya di tempat-tempat yang sulit lah Nah kami lakukan itu Dengan Dengan apa ya Dengan perasaan yang tidak terkontrol sebenarnya Secara emosional juga Nah itu kan pengaruh itu Sudah susah makan Gak nafsu Gak nafsu gitu kan Kadang-kadang coba sampai tiga-tiga harga Kadang-kadang gak makan gitu Akhirnya sakit Sakit waktu itu Di rumah sakit cek ini Dibilang Pratipes Tapi setelah diopname Kira-kira berapa lama gitu ya Kok gak baik-baik Sudah di indeskop gitu ya Yang paling menyusahkan Secara ekonomi sebenarnya ya Karena setelah pensiun Biaya obat kan mahal gitu ya Padahal penghasilan Sudah menurun kan gitu kan Makanya kita Mencoba meminta bantuan Sebenarnya seperti di LPSK kan Lembaga Perlindungan Saksinan Korban itu Ya mereka juga suka Memberikan obat gitu Terus kemudian Ya saya hanya Mendekatkan diri sama Tuhan aja lah Itu yang Yang paling bisa saya lakukan Untuk Tidak membuat stres gitu lah Karena bebannya terlalu berat Terus Kondisi fisik kita juga Semakin Menurun Nah artinya mungkin Apa Bukan mungkin Artinya saya coba Membuat kepeserahan aja Mengatasi pikiran itu Perserahan Jadi kalau menurut saya ya Saya merasa Kalau dikaitkan dengan Damai ya Damai itu damai dengan siapa Saya merasakan Dan juga Kemudian ketika ada Banyak orang yang menilai Tentang apa yang saya lakukan Ya saya merasakan bahwa Duka cita saya itu sudah Cinta saya kepada Wawan Kemudian saya Ditinggal Wawan Nah duka cita saya itu Sudah bertransformasi Pada cinta Terhadap sesama Dan juga Bertransformasi Untuk mencintai Kepada Korban keluarga Korban pelanggaran Ham berat Dengan Memperjuangkan Kasus-kasus pelanggaran Ham berat Yang terjadi Baik sipol Maupun ekosop Apa yang saya lakukan Tidak hanya khusus Untuk Perkara Penembakan Wawan Dan kawan-kawannya Dalam tragedi Semanggi 1 Tetapi juga Kasus-kasus yang lain Bagi Sumarsih Perjalanan untuk Mencari keadilan Tak seketika berhenti Meski waktu Terus berjalan Dan roda kehidupan Senantiasa berputar Sejak 1998 Ia aktif Dalam aksi Kamisan Di depan Istana Negara Bersama korban Pelanggaran Ham lainnya Aksi damai ini Rutin dilakukan Setiap Kamis Dan berlangsung Lebih dari 700 kali Sementara Payen sendiri Mengaku Tetap terlibat Dalam pencarian Keadilan Meski intensitasnya Tak sebesar dulu Alasannya Faktor usia Dan kesehatan Oh iya Apalagi Akhir-akhir ini Kondisi saya Sudah relatif Menurun Gak tau Makanya Saya kamisan itu Kalau tidak terlalu penting Saya sudah Zara kamisan Kalau ada Momen-momen Yang saya anggap Saya harus datang Saya datang Kalau rutinnya Saya sudah Gak kuat Gitu ya Karena Saya harus merawat Ibu di rumah Ini Membawa Berobot ini Paling tidak Di dua kali seminggu Harus dibawa Luka masa lalu Kehilangan anggota keluarga Tak hanya menimpa Sumarsi dan Payen Wan Mayati Harus kehilangan Sang Ayah Saat peristiwa Tanjung Priok 1984 terjadi Nasib Sang Ayah Hingga kini Tak pernah terang Sebetulnya Bapakku itu Bukan aktivis ya Kalau dibilang Dulu mana ada ya Kumpul-kumpulan Kayak organisasi itu Gak ada dulu Pengajian aja Dulu susah gitu ya Tapi Memang Bapakku Beberapa hari itu Ada isu-isu Mendengar Ada keributan Beliau Mandi gitu Setelah habis maghrib Beliau mandi Sholat isa Terus Dia bilang Ya nanti Abak pergi dulu ya Untuk dengar itu Mau ikut ke Kodim Katanya gitu Oh kok Kodim Yaudah Kita mau ngikut Rombongan Amir Biki Katanya Oh iya Waktu itu aku lagi sakit Jadi aku gak perlu Keluar melihat itu Nah disitulah Aku melihat Ya Bapakku Hari itu Perginya Hari itu Dia gak ada Yang sebelum-sebelumnya Aku gak lihat Bapakku Aktif apa Karena beliau sering di rumah Yang mengabarkan Bapakku hilang sih Kita sekeluarga Aku kebetulan Warga Tanjung Priuk itu Menanti Kepulangan keluarga Kepulangan keluarga Ternyata gak pulang Malam itu gak pulang Nah itu disitu Aku Bukan Kita aja ya Merasa Pertama Merasakan kehilangan Tapi orang keluarga Tetangga-tetangga juga Yang keluarganya Tidak pulang Itu udah 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 merasa itu Aku udah yakin Ini Bapakku Pas mati Nah itu disitu Dua hari Tiga hari Bener Bapak kita gak pulang Dunia yati seketika berubah Setelah kehilangan Sang Ayah Keluarga pun Ya Bukan saja Yang dihilangkan Bapakku Yang di Apa ya Kasarnya gitu Bukan merampas Bapakku saja Tapi Aku lima bersaudara itu Juga dirampas cita-citanya Hak hidup kita Jadi sampai kita gak bisa bekerja Gak bisa Mencicipi bangku kuliah Ya itu Itu dampak yang lebih Menyakitkan Keluarga yang ditinggalan Ditinggalkan gitu Itu yang kita ditinggalkan Kita dirugikan Yang tadi mas bilang Apa sih yang merasa dirampas Wah banyak sekali Karena kita kehilangan Kepala keluarga Tulang punggung keluarga Terus cita-cita kita Otomatis kan kita Tersingkirkan Untuk mencari Napkah Negara kerap berjanji Untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa lalu Jalannya tak pernah mudah Dan hampir selalu berakhir Dengan kekecewaan Pada kasus Ucok DPR sempat memberikan Rekomendasi Untuk melakukan pencarian Dan pengadilan adhok Tapi rekomendasi itu Tak berjalan Dalam kasus Uawan Semanggi 1 dan 2 Pemerintah bahkan Pernah menyebutnya Bukan pelanggaran HAM berat Sementara nasib korban Peristiwa Tanjung Priok Tertutup awan gelap Usai adanya isilah Dari pihak militer Karena memang Untuk konteks penyelesaian Pelanggaran HAM berat Untuk proses hukumnya itu Apalagi yang terjadi Sebelum tahun 2000 Dimana Undang-Undang 26-2000 sebelum Pengadilan HAM itu Dimunculkan Itu ada proses politik Di dalamnya yang butuh Rekomendasi DPR Dan juga butuh Apa namanya Keputusan Presiden gitu Baik siapapun yang sedang Pemerintah Dan Mungkin aja Untuk satu hal gitu Yakni soal pengelangan Vaksa Aktivis 97-98 Itu Rekomendasi DPR Udah ada sebenarnya Lewat Pansus Di tahun 2009 Tapi Presiden di waktu itu SBI Dan juga sampai hari ini Itu gak berani eksekusi gitu Sebagaimana Gus Dur dulu Di tahun 2001 Sebelum Dirinya ada Dimakzulkan Atau dilangsirkan gitu Jadi memang Dalam konteks ini Gak cukup Hasil penyelidikan Akumnas HAM Yang sebenarnya Buktinya udah jelas ya Kalau kita maknai Reformasi Sebagai satu Monumen Atau satu momen Untuk era beranjak Dari masa kelam Yang dilakukan oleh Presiden Soeharto Dan jajarannya Selama 32 tahun lebih Tentu sebenarnya Yang paling awal Dan sebenarnya ini Saling berkesinabungan Itu tentu Penguatakan kebenaran ya Sialnya tapi kan Di Indonesia justru ada Upaya-upaya Untuk merekonstruksi Kebenaran ya Sebenarnya gitu Museum-museumnya ada Sangat militeristik Seperti museum Soal 65 Di Lubang Guaya Di Jakarta Timur Dan sebagainya gitu-gitu Ataupun bentuk-bentuk Hegemoni-hegemoni Narasi lainnya Sebenarnya itu diproduksi Oleh Suharto Dan Nurtebaru gitu Karena Sampai kapanpun Ini sesuai dengan Apa yang diucapkan oleh Presiden sendiri ya Jokowi di waktu itu Bahwa Ini beban masa lalu ini Tentu harus Bisa diselesaikan gitu Bahkan SBI kan juga bilang Untuk beberapa kasus Utamanya kasus munir Juga bilang Ini adalah tes gitu Bagi kesejarahan kita gitu Dan Nyatanya sampai hari ini Kita masih nyatain bahwa Negara Apalagi pemerintah Belum lulus Untuk urusan ini gitu Mawan ya Anaknya Menyemangati keluarga Anaknya jujur Kepada kami Sebagai orang tuanya Ya dia Cukup perhatian lah Karena Mamaknya paling tidak ya Karena Kalau di rumah misalnya Kalau Dulu kan Dharma wanitanya Agak aktif kan Jadi Kalau mamaknya Pergi Dharma wanita Gitu Pulang dari Dharma wanita Sudah dibiasa siapkan Teh manis Misalnya gitu Ada Perhatian seperti itu Kalau saya melihatnya itu Dia justru Sebenarnya Apa Perasaan ya Merasa Sensitif gitu ya Sensitif Yang menyemangati cinta Cinta saya kepada Wawan Dalam cinta itu ada semangat Ada harapan Dalam semangat Itu kemudian Timbul Inisiatif Inisiatif Apa yang Dilakukan Kedepan Kemudian Sekecil apapun Saya selalu Memelihara harapan Saya ibunya Saya ibunya Wawan Nama lengkapnya Bernardino Serialino Norma Irmawan Panggilannya Wawan Dia adalah Mahasiswa Atma Jaya Tetapi kuliahnya Hanya sampai Semester kelima Dia ambil Jurusan Ekonomi Akutansi Meninggal dunia Pada Hari Jumat Tanggal 13 November 1998 Dalam Tragedi Semanggi 1 Nah Wawan Diotopsi oleh Dr. Budi Sampurno Dan setelah Selesai Melakukan Otopsi Dr. Budi Sampurno Memberitahukan Bahwa Wawan Meninggal dunia Karena Ditembak Dengan peluru Tajam Standar Abri Di dada Sebelah kiri Mengenai Jantung Dan parunya Kemudian Hari Sabtu Ada Misa Rekuem Yaitu Misa Arwah Hari Sabtu Tanggal 14 November Itu Bapak Kardinal Monsinyur Julius Dharma Atmaja Di dalam Kotbahnya Mengatakan Bahwa Wawan Meninggal dunia Di halaman Kampusnya Karena Ditembak Oleh Aparat Ketika Sedang Menolong Seorang Kurban Yang Juga Ditembak Oleh Aparat Dan Praktek Ini Terus Menjadi Dan Tidak Pernah Dan Kita Melihat Ada Upaya Serius Dari Negara 견 Tidak 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 Tidak